Intro Tak hanya merendam ratusan pemukiman warga, banjir yang disebabkan oleh jebolnya sungai Cigede di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, juga menyebabkan belasan warga terjebak di dalam rumah. Proses evakuasi warga oleh petugas pun berlangsung dramatis, karena harus menyeberangi derasnya arus air sungai dan dilakukan dengan peralatan seadanya. Arus air sungai Cigede yang berluap akibat intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Bandung Raya sejak kami siang masih deras. Serta masuk dan merendam rumah-rumah warga di Kampung Lumajang Penyas, Desa Citerap, Kejabatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu puluhan orang warga yang tinggal di area bantaran sungai tersebut juga ikut terjebak, dikarenakan jembatan pasinggeran di kawasan tersebut yang biasa mereka gunakan untuk menyeberang tak dapat dilalui karena luput oleh derasnya air banjir oleh anak sungai Citarum tersebut. Untuk menyelamatkan puluhan warga yang terjebak banjir dan membawanya ke tempat yang lebih aman, petugas Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan juga PMI Kabupaten Bandung melakukan upaya evakuasi bersama dengan peralatan yang seadanya. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas gebungan harus membentangkan tali tambang dan berbaris untuk membuat barikade di atas jembatan yang rusak agar warga dapat dievakuasi dan berpegangan kepada mereka selagi menyeberangi derasnya air sungai Cigede. Tak hanya itu petugas juga menggunakan tandu untuk membawa lansia dan ember untuk balita. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Kamis Petang dan disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi serta mengguyur wilayah Bandung Raya sejak Kamis Siang ditambah adanya kirmir sungai Gede yang jebol di kawasan tersebut. Terima kasih. Kita tadi menggunakan alat evakuasi dengan seadanya seperti menggunakan tambang, karmantel, kemudian tanduk juga. Membawannya ke warga di sini agar lebih waspada, lebih hati-hati lagi, mengingat intensitas curah hujan yang tidak menentu. Untuk sementara waktu, puluhan warga setempat terjebak dievakuasi di gedung SMPN 1 Dayakolot untuk tinggal sementara waktu. Petugas menghimbau agar warga tetap waspada terjadinya bencana mengingat curah hujan yang masih tinggi hingga akhir bulan Februari mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!